Pemirsa petugas kebersihan DKI Jakarta mulai membersihkan puing-puing bekas kericuhan demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR RI. Sementara pagar gedung yang jebol pun telah diperbaiki. Sejumlah petugas nampak memperbaiki pagar gedung DPR RI yang jebol saat aksi unjuk rasa mahasiswa menolak RUU, KUHP, dan Undang-Undang KPK. Tak hanya dilas, petugas juga mengecat pagar tersebut. Pagar tersebut dicat dengan warna yang sama dengan gerbang utama DPR, yakni berwarna hijau. Di tempat terpisah, sejumlah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta mulai membersihkan puing-puing bekas kericuhan mulai dari bebatuan hingga sepanduk. Petugas memunguti sampah yang berserakan dan memasukkannya ke dalam mobil yang ada di parkiran depan gedung DPR. Hingga kini, proses pembersihan masih dilakukan oleh petugas. Mereka menyebar di sejumlah tempat yang menjadi titik demonstrasi mahasiswa pada selasa kemarin. Dari Jakarta, Tim Liputan AIDUS melaporkan.